Memasuki kediaman Andri Indrianto di perumahan Puri 2 Desa Pete, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tanggrang, kita akan melihat barisan toples yang berisi berbagai jenis ikan cupang hias. Selain ikan cupang hias, jenis blurim yang kini tengah banyak di buru warga, ikan cupang hias jenis galaksi, multi-color, hellboy, copper, dan avatar juga tersedia di sini. Menukuni profesi sebagai pembudidaya ikan cupang, sejak 2018 usaha Andri kini membuahkan hasil. Omset penjualan ikan cupang yang sebelumnya hanya 5 juta per bulan, kini meroket tajam hingga 20 juta rupiah per bulan. Selain menerima langsung pembelian ikan cupang di rumahnya, ia memanfaatkan media sosial untuk pemasaran dengan menggunakan sistem lelang. Ikan cupang dijual Andri mulai dari 200 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah, tergantung jenis ikan cupang, ukuran tubuh, dan keunikan warna yang dimiliki ikan cupang hias miliknya. Ya kalau menurut saya pribadi sih di trend di masa pandemi ini sangat potensial ya, karena memang kebanyakan orang di rumah, jenis dengan aktivitas di rumah mereka, mereka membelikan handphone, lalu mereka melihat itu melalui Instagram, jadi saya rasa memang trendnya sangat positif di masa pandemi ini. Omset dari penjualan cupang itu sebulan bisa nyampe 20 jutaan. 20 juta, iya. Kalau kita lelangnya rutin setiap hari dapat 20 juta. Marketnya kita bekerjasama sama salah satu selebgram, kita apa namanya market live bareng Meliau, kebetulan free wash dia dan free wash saya jadi satu, nah dari situlah kami bisa memasarkan ikan-ikan kami gitu untuk pemasaran seluruh Indonesia. Banyak pesanan ikan cupang hias dari berbagai daerah, diantaranya Kalimantan dan Papua, membuat Andri memberdayakan warga khusus kaum ibu di lingkungan rumahnya. Ya dengan kondisi sekarang ini memang dengan andanya bisnis cupang di Buridua ini, membantu masyarakat kita di dalam satu hal yang kita lihat selama ini, dengan kondisi COVID ini bisa membantu ibu-ibu di dalam menambah penghasilan rumah tangga, itu satu yang sangat kita rasakan di lingkungan kita. Yang kedua, salah satu juga yang kita dapatkan di sini, karena kelompok cupang ini juga sosialnya sangat tinggi, mereka juga memberikan bantuan kepada kita dalam jumlah yang dalam masa pandemi ini cukup besar, sekitar 15 juta itu untuk pembangunan salah satu fasilitas keempat kegiatan ibadah di Buridua ini. Rencana Rumah Andri akan dijadikan lokasi edukasi bagi warga yang akan membudidayakan ikan cupang di tengah pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Tanggrang, Tim Sultan TV memberitakan.